Oke, selamat malam. Akhirnya nge-record lagi materi. Setelah long weekend, lumayan 5 hari rehat. Menjenikan pikiran. Baik, di sini masih bersama saya. Dan di channel saya gitu ya. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai ERP ya. Enterprise Resource Planning. Di ERP ini ada yang bilang aplikasi, ada yang bilang konsep. Sebenarnya ya aplikasi tapi pakai konsep gitu ya. Baik, ERP itu seperti apa? Mari kita lihat. Oke, jadi awalnya kalau kita berbicara masalah organisasi ya. Di sini pada masa lampau atau masa lalu. Biasanya kita ambil contoh lah perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, ketika perusahaan manufaktur itu ingin membuat suatu barang. Nah, berapa yang akan diproduksi gitu ya. Terus materialnya apa aja, distribusinya gimana. Itu biasanya masih menggunakan catatan manual. Nah, karena itulah perusahaan-perusahaan pada zaman dahulu itu sulit untuk memiliki cabang di luar kota atau di luar negara lain. Karena memang terbatas dengan masalah komunikasi dan informasi serta pengolahan data gitu ya. Nah, biasanya perusahaan itu macam-macam ya konsepnya. Ada yang dia membuat berdasarkan pesanan pelanggan ada. Ada juga yang dia stock gitu ya. Ada juga yang dia bisa membuat secara estimasi gitu ya. Dari pelanggan-pelanggan nanti pelanggan itu butuh berapa banyak nanti dia akan sediakan. Dengan mungkin sistem prediksi yang sederhana pada zaman dulu. Nah, sehingga biaya yang paling besar itu adalah tenaga kerja. Jadi dulu ada petugas untuk mengawasi, mencatat data, mencatat produksi, dan seterusnya. Nah, jadi banyak banget tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, sehingga itu mungkin membuat barang-barang pada zaman dulu itu lumayan mahal gitu ya. Pada masanya gitu. Nah, terus karena kebanyakan mengolah sesuatu yang berkaitan dengan administrasi gitu ya. Akhirnya waktu perusahaan itu habis untuk itu saja. Nah, sehingga untuk mengeluarkan produk-produk yang inovasi gitu ya. Yang bervariasi, yang tidak monoton itu memang rendah. Karena biasanya yang dihasilkan ya itu-itu saja. Misalnya dia perusahaan otomotif. Ya, pada zaman dahulu mungkin satu atau dua model aja yang diproduksi gitu ya. Dalam waktu berapa tahun mungkin akan memproduksi model baru lagi. Di tahun kapan gitu ya. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang mungkin otomotif hampir tiap bulan juga ada mobil-mobil baru gitu ya dari para perusahaan tersebut. Nah, di sini mengatur material yang dipakai untuk membuat suatu barang itu memang nggak susah. Karena ya tadi keterbatasan informasi, lalu keterbatas pengolahan data. Nah, jadi di sini mereka perusahaan berasumsi bahwa apabila pelanggan membeli sesuatu pada mereka, maka pelanggan itu akan membeli lagi produk yang sama. Karena memang dulu itu setiap perusahaan pasti gitu ya. Produknya beda-beda, cukup unik ya, lumayan unik. Dan lumayan monoton. Jadi ibaratnya pelanggan itu tidak punya pilihan terhadap suatu produk dan terhadap suatu brand ya. Perusahaan yang mana yang mengeluarkan produk itu, nggak banyak pilihan. Nah, jadi dari situlah banyak dikeluarkan beberapa teori dan teknik mengenai pengelolaan aset. Cuman kan problem organisasi bukan cuma masalah aset atau persediaan barang gitu ya. Nah, banyak masalah yang lain. Masalah keuangan, masalah distribusi, dan lain-lain. Itu semua menjadi konsen perusahaan di mana memang itu membutuhkan sesuatu gitu ya. Untuk mengelola itu. Nah, jadi bagaimana gitu ya cara perusahaan itu untuk mengelola yang lain gitu ya. Tidak hanya mengelola tentang pendapat apa, tentang aset aja atau tentang persediaan gitu ya. Nah, perusahaan juga nggak berani untuk nyetok banyak. Karena kalau nyetok banyak tidak ada yang membeli, stok akan keada luarsa di gudang. Karena kebanyakan material-material dasar itu kan memiliki keada luarsa gitu ya. Sehingga memang harus mengeluarkan strategi yang baik gitu ya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Nah, terus kalau nyetoknya kebanyakan gimana? Ya, susah gitu ya. Kalau nyetoknya banyak habis, enak. Kalau nyetoknya sisa, susah. Tapi kalau stoknya dikit gimana? Nggak enak juga gitu ya. Kalau tiba-tiba ada pesanan banyak, yaudah. Nah, nanti konsumen akan berpindah ke perusahaan kompetitor biasanya. Nah, lalu pada zaman dahulu juga kita ingat bahwa komputer generasi pertama itu mind frame ya. Kemudian ada komputer generasi kedua yang sudah mengenal adanya software atau perangkat lunak. Nah, di situ dengan adanya komputer akhirnya masalah-masalah manajemen aset ya atau material bahan baku tadi bisa dikelola gitu ya dengan menggunakan suatu komputer saat komputer mengenal software gitu ya. Nah, terus selain itu juga banyak orang berpikir ya baik akademisi dan praktisi bagaimana caranya mengelola sumber daya yang saling terkait. Jadi tidak hanya mengelola satu sumber daya aja dan mengelola sumber daya yang terkait. Misalnya inventory dengan tenaga kerja. Ya kan biasanya kalau misalnya semakin banyak aset, relasinya dengan semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya untuk mengelola aset itu. Jadi beberapa manajemen di bagian-bagian organisasi itu kan sebenarnya saling terintegrasi ya. Nah, jadi banyak dulu timbul teori-teori dan praktek-praktek mengenai manajemen inventory dan hal-hal yang berkaitan dengan itu sejak adanya komputer ya. Nah, akhirnya adalah diciptakan suatu konsep yang namanya ERP. Ya, Enterprise Resource Planning itu bahasa Inggrisnya. Enterprise itu artinya perusahaan atau organisasi. Resource itu sumber daya. Kemudian planning itu perencanaan. Jadi, ERP itu di sini, malah tadi saya bilang di awal ada yang bilang konsep, ada yang bilang aplikasi. Sebenarnya apa? Ya, aplikasi yang memiliki konsep. Nah, jadi kita bilang di sini bahwa sistem ERP itu apa? Adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memproses transaksi organisasi dan memfasilitasi perencanaan terpadu dan real-time produksi dan reson pelanggan. Secara khusus, sistem ERP akan diasumsikan memiliki karakteristik tertentu. Nah, ini menurut Daniel O'Leary ya pada tahun 2004. Jadi, ERP itu mulai ada saat komputer itu ada. Tapi bukan pas baru-baru ya, mungkin sekitar komputer generasi kedua atau ketiga di mana di situ komputer sudah mengenal software dan difungsikan tidak sebagai hanya alat hitung biasa tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, maka dari itu zaman-zaman dahulu itu komputer banyak digunakan oleh organisasi dan memang harganya sangat mahal. Kalau tidak salah kita mulai kenal personal komputer atau komputer yang bisa dimiliki oleh masyarakat itu sekitar generasi ketiga atau keempat ya, saya lupa. Nah, itu baru dikenal istilahnya personal komputer dan itu harganya sudah semakin murah. Jadi, sistem ERP berbasis komputer untuk transaksi organisasi. Apa saja transaksinya bebas. Dan secara terpadu artinya terintegrasi antara satu proses manajemen dengan proses manajemen lain, tidak hanya inventory gitu ya. Termasuk logistik, termasuk mungkin keuangan, dan lain-lain ya. Dan secara real time. Sampai ke pelanggan gitu. Jadi, dari pengolahan bahan baku, produksi, dan sampai ke pelanggan gitu. Nah, di sini ada beberapa kata kunci untuk sistem ERP. Jadi, ERP itu di sini ada aspek perencanaan karena kita bisa planning di situ ya. Planning buat apa? Buat macem-macem ya, buat perencanaan keuangan, perencanaan inventory, perencanaan apapun lah gitu di situ. Lalu, terintegrasi. Nah, yang tadi saya bilang bahwa satu proses manajemen terintegrasi dengan proses manajemen yang lain. Kemudian, organisasi atau perusahaan. Memang sistem ERP ini dipakai untuk organisasi atau perusahaan. Lalu, lintas fungsional artinya bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain gitu ya. Yang nanti akan menunjukkan kebutuhan organisasi. Kemudian ada resource, sumber daya. Sumber dayanya apapun ya. Ada manusia, ada komputer, ada apapun. Dan yang terakhir adalah efisien. Nah, di sini integrasi tentunya sistem komputer. Efisien tentunya sistem komputer lagi. Sumber daya, lintas fungsional juga sistem komputer. Jadi, memang kebanyakan ini kata-kata kunci ERP ini berkaitan dengan sistem komputer. Kalau kita ngomongin sistem komputer, kita akan ngomongin tidak hanya software sebenarnya, tapi hardware dan jaringan juga. Network. Di mana network itu yang membuat pengolahan data dan informasi itu dapat dengan mudah didistribusikan. Nah, jadi kita lihat di bawah ya. Jadi, ERP itu apa? Sekumpulan paket sistem informasi yang dibangun dan diimplementasikan sebagai fasilitator terwujudnya konsep ERP di suatu organisasi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ERP adalah aplikasi dengan konsep ERP. Aplikasinya apa? Sistem informasi. Karena kalau kita rujuk dari teorinya sistem informasi, sekumpulan hardware, software, brainware, network, dan lain-lain itu bekerja untuk mengalirkan, mendistribusikan informasi. Nah, khas pada tahun 2002 mengkonsepkan sistem ERP itu seperti apa sih? Jadi, ini ada bagannya mulai dari pelanggan sampai pemasok. Di tengah ada database. Kemudian di situ ada manajemen distribusi, penjualan, keuangan, manufaktur, persediaan, dan lain-lain gitu ya. Nah, di situ ke pelanggan itu dibagi menjadi front office. Lalu untuk ke pemasok itu back office. Kemudian database dipakai untuk report dan manajemen sumber daya. Sumber daya manusia. Nah, jadi untuk ke pelanggan itu biasanya penjualan dan distribusi. Terus di situ ada aplikasi penjualan. Terus di database. Jadi, dia memiliki satu database terbusat. Dan setiap orang memiliki sumber data yang sama. Tiap bagian memiliki sumber data yang sama. Kemudian di back office ada aplikasi keuangan, manufaktur, dan manajemen persediaan. Dan itu berhubungan dengan para pemasok atau supplier. Nah, kira-kira mungkin ada lebih dari ini ya. Untuk aplikasi yang dipakai gitu ya. Tidak hanya harus keuangan, manufaktur, persediaan, penjualan aja. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan organisasi yang memang dikhususkan bagi organisasi-organisasi yang lebih kompleks. Karena kalau kita berbicara organisasi kan jual handphone dengan jual jasa pengiriman barang. Itu kan dia menjual dua benda yang berbeda ya. Satu menjual barang, satu menjual jasa. Maka sistem ERP pun bisa diterapkan dengan cara yang berbeda. Tapi kan sama-sama ada yang dijual ya. Sama-sama ada yang mensuplai atau pemasok. Jadi, sistem ERP berlaku untuk perusahaan secara umum. Jadi, artinya nanti perusahaan mana yang akan menggunakan modul atau aplikasi manajemen yang mana itu nanti disesuaikan. Karena ERP itu konsepnya satu bunda. Nah, itulah kenapa banyak aplikasi ERP itu yang mahal. Kalau zaman dulu itu harus beli semuanya utuh. Kalau sekarang mungkin bisa membeli per modul. Nah, salah satu aplikasi ERP yang paling banyak dipakai itu adalah SAP. Ada dulu yang namanya open ERP yang gratis. Tapi sekarang sudah menjadi odo. Di mana ada trialnya sekarang bayar. Dan banyaknya dari Oracle juga mengeluarkan ERP. Dari perusahaan-perusahaan besar juga mengeluarkan aplikasi ERP. Yang mungkin saat ini sudah berbasis cloud ya. Walaupun sebenarnya secara implementasi memang enak berbasis cloud. Karena sistemnya subscribe, membayar layanan gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang masih menggunakan sistem ERP yang lama. Misalnya SAP tahun 2006. Di mana dia bayarnya per license. Dan dia berbasis desktop. Walaupun database-nya di tempat lain. Tapi tetap harus diinstal di komputer organisasi itu. Nah, apa saja integrasi dalam ERP. Semuanya dihubungkan ya. Ya, pasti semua ada hubungannya. Antara stok, antara supplier ke stok, lalu ke produksi, lalu ke distribusi. Itu pasti ada hubungannya. Ya, hubungan barang secara fisik ada. Hubungan secara data tentu ada gitu ya. Nah, jadi dia akan berkomunikasi dari awal sampai akhir. Nah, jadi sistem ERP ini bisa dipakai untuk supply chain juga ya. Oke, supply chain manajemen ya. Nah, karakteristik ERP apa? Menurut Daniel O'Reilly pada tahun 2006. ERP karakteristiknya adalah paket perangkat lunak. Jadi ERP itu adalah paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server. Jadi memang dia paket tadi ya, bundel. Jadi tinggal dipakai-pakai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Artinya kalau perusahaan itu berjualan, sebagian besar proses bisnis yang diterapkan di perusahaan itu diimplementasikan dengan menggunakan sistem ERP. Kemudian sebagian besar proses transaksi perusahaan juga dilakukan di ERP. Transaksi penjualan, retur, pembelian barang, misalnya ada kerjasama bisnis-bisnis misalnya, lalu ada kerjasama dengan supplier, procurement, dan lain sebagainya. Nah, jadi digunakan untuk transaksi perusahaan sebagian besar termasuk pembayaran gaji karyawan, bonus, dan lain-lain. Nah, di sini menggunakan database yang secara tipikal menyimpan setiap data hanya satu kali. Ya, artinya satu transaksi ya satu kali gitu ya. Kalau ada transaksi yang lain, ya yang lain lagi. Walaupun pembelinya sama misalnya. Terus real-time akses, terus dia memadukan antara transaksi dan perencanaan, karena di ERP kita bisa bikin planning ya, perencanaan pengeluaran, anggaran, keuangan, dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan dengan realitanya. Kemudian bisa multi value mata uang gitu ya. Jadi bisa dikonversi ke dolar, ke rupiah, ke lain-lain. Lalu multi bahasa juga, karena memang perusahaan sekarang banyak membuat cabang perusahaannya lintas negara. Jadi multi nasional, multi bahasa. Lalu bisa menyesuaikan untuk kebutuhan perusahaan tanpa harus mengubah kode program. Karena kebanyakan ERP itu tinggal pakai. Walaupun kalau kita lihat dari di SAP itu menggunakan bahasa abad, kita bisa custom. Cuman di custom itu tidak terlalu sering sih. Biasanya sih tinggal pakai aja modulnya. Karena untuk SAP, karena dia berbayar dan lumayan mahal, dia supportnya cukup bagus. Nah jadi kita lihat ya bahwa tadi kita lihat bahwa enterprise itu kata kuncinya adalah organisasi atau perusahaan. Nah di situ ada departemen-departemen, fungsi-fungsi, unit-unit gitu ya. Di mana pada zaman dahulu itu setiap unit, setiap departemen itu kadang-kadang sering menutup rapat informasi masing-masing. Sehingga sharing informasi itu jadi tidak ada. Nah alasannya nggak tahu kenapa, mungkin nggak mau diketahui oleh departemen lain gitu ya, rahasia internal gitu ya. Tapi tidak bisa seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya zaman dulu sih sering begitu. Nah kalau sekarang itu kan karena perusahaan itu sistemnya adalah kerjasama antar departemen dan unit, maka kalau kita ngomongin enterprise, ya semua unit atau fungsi itu dianggap satu gitu. Jadi sistem dan departemen-departemennya adalah subsistem. Nah sumber datanya satu, artinya setiap departemen atau fungsi-fungsi atau unit-unit tertentu ingin mengakses data, sumbernya sama. Sehingga tidak ada dusta di antara kita. Oke sekian materi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit informasi. Baiklah sampai jumpa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.